Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Menyelang siang ya Salam sejahtera Kawan-kawan media Wartawan media cetak Maupun media online Dan juga elektronik Sesungguhnya Informasi terkait tenaga kerja asing ini Sudah sejak Agustus 2016 lalu Kami bersama KSPI Sudah menyampaikan dan sudah memberikan rekomendasi Terkait apa yang disampaikan Oleh Bung Saed Iqbal Tapi rupa-rupanya pemerintah saat ini Kalau bahasa Jawanya diablok ya Jadi keras kepala Jadi keras kepala jalan terus Malah terakhir perpres nomor 20 tahun 2018 Sedikit saya mau Mengulang kembali Tentunya masih banyak rakyat Indonesia yang tidak tahu Adanya Tengki Project Management Sebuah model investasi Yang ditawarkan Khususnya dari Republik Rakyat Tiongkok Alias Cina Model investasi yang bernama Tengki Project Management ini Dimana mesinnya Materialnya Metodenya Pembiayanya Plus nih yang paling lagi kencang-kencangnya Termasuk tenaga kerjanya dari sana Dia gak peduli Mau tenaga kerja yang Tadi punya keahlian Maupun yang tidak punya keahlian Atau unspill tadi Nah ketika Tengki Project Management ini sudah ditanda tangan Sudah disepakati antara kedua negara G2G Dengan alasan investasi tadi Lalu muncul Kawan-kawan nih Yaitu Bebas visa 169 negara Sesungguhnya Saya menduga 169 Bebas visa itu Sebenarnya untuk Mendukung tadi Tengki Project Management Dengan alasan Dibungkusnya Untuk meningkatkan Misatawan masuk Padahal tidak Satu Muncul itu Kedua Muncul peraturan negeri tenaga kerja Nomor 16 Tahun 2015 Dihapuskannya Kewajiban bahasa Indonesia Ancur nih Kiamat Kiamat pertama Sudah kita rasakan Dengan di-deletnya Dengan dihapuskannya Kewajiban Bagi tenaga kerja asing Berbahasa Indonesia Bagaimana mungkin Dia tahu Budaya Peraturan negeri ini Kalau bahasa Nggak ngerti Nggak paham Ancur Lagi kiamat satu nih Muncul kiamat dua Melalui peraturan Menteri Tenggara Kerja Nomor 35 Tahun 2015 Dihapuskannya Rasio 1 Banding 10 Ini banyak yang belum paham Dimana Satu orang asing Seharusnya Ada 10 orang Tenaga kerja lokal Atau tenaga kerja ini Sebagai transfer teknologi Transfer ilmu Itu dihapus Kiamat kedua Dihapuskannya Kemudian Dana kompensasi Penggunaan Tenaga kerja asing Atau DKP DKA Seharusnya Dana itu Berupa uang rupiah Undang-undang mata uang Belum dihapus Pakai dolar Kiamat kedua nih Ya Kiamat satu Tadi dilangin Bahasa Indonesia Rasio Dilangin Kemudian DKP Jadi kiamat ketiga Nih yang terakhir nih Ini sebenarnya hilir Yang mulu tadi Tengki pencik manajemen Hilirnya Peraturan presiden Nomor 20 tahun 2018 Ini wakil memperkuat Yang tadi saya sampaikan Tadi saya sebutkan Seorang presiden Langsung turun tangan Tanda tangani Peraturan presiden Untuk yang namanya Kemudahan Tenaga kerja asing Anda bisa bayangkan Kawan-kawan Orang asing Dikasih waktu Cuma dua hari Masuk Kami rakyat Indonesia Untuk ngurus KTP Ngurus kartu keluarga Ngurus siup Ngurus izin-izin usaha Itu perlu waktu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Anda bisa bayangkan Lalu orang asing Dua hari bisa masuk Eh Saya bisa aja loh Menduga Itu adalah jaringan Perdagangan manusia Internasional Masuk Jaringan narkoba Internasional Masuk Jaringan pelacuran Internasional masuk Ini hati-hati Kok orang asing Di permuda Pertanyaan yang tadi Dikamu saya Buat siapa Investasi Apa karena dampak Ini kan bagus Investasi masuk Kami tidak Anti Investasi Tidak Tapi kalau investasi Itu malah Memperburuk Memiskinkan Rakyat sendiri Buat apa Ngapain investasi Indonesia Tidak perlu lagi Dipromosikan Melalui investasi Yang tadi Murahan tadi Saya pikir Indonesia udah banyak Banyak yang mengincar Tidak dipromosikan Juga banyak negara-negara Yang ingin berinvestasi Ke Indonesia Apa yang gak punya Di negeri ini Minyak Emas Emas itu bergunung-gunung Di Papua Minyak Kapasawit Perkepunan Apa yang gak punya Di negeri ini Ngapain juga Diberikan Perperas Yang nomor 20 Tahun 2018 Saya kira ini Kita bertanya lagi Mempertanyakan lagi Komitmen Pemerintah negeri ini Pro terhadap siapa Kepada rakyat Indonesia Janji 10 juta Membuka lapangan pekerjaan Yang tadi Sampaikan pada saat Kampanye 2014 lalu Rupa-rupanya Saya Malah menduga 10 juta Lapangan pekerjaan Jangan-jangan Dugaan saya Buat orang asing Bukan buat orang kita Indonesia Nah Perangkat jenisnya Dapat apa Ini saya Bukan Meremehkan Atau Melemahkan Merendahkan Pekerja online Kita cuma Dapat yang lain Pekerjaan pekerjaan online Draven online Di satu sisi Draven online sendiri Gak punya Jaminan kesehatan Jaminan tengah kerja Upanya juga Gak jelas Tariknya malah rendah Maka yang mereka Kemarin Dia mau abis-abis Melalui peraturan Menteri Perhubungan Nomor berapa tuh 108 Itu kan gila-gilaan Keselamatan kesehatan Kerja mereka Gak ter Jamin Muncul Kemarin ada Salah satu driver online Yang ditabrak Kakinya sampai Diamputasi Mana jaminan Kesehatan mereka Kaki udah hilang Jaminan kesehatan Seperti apa Udah tarik murah Indonesia dikasih Kayak gitu Kami akan Menggugat Melawan ini Pemerintah Republik Indonesia Sesuai janji Yang sekarang berpuasa Ini kan tinggal 4 tahun Tinggal berapa bulan Ini kan dalam 4 tahun Lebih Pemerintahan ini Fokus aja Harusnya mereka Pemerintah Republik Indonesia Fokus Janji-janji yang belum terwujud Janji-janji yang kemarin Disampaikan itu Harusnya dimujudkan Bukannya malah Membuat perpres Orang gak pake perpres Lagi tenaga kerja asing Masuk dengan gampang Apalagi pake perpres Kiamat besar ini kita Udah kita Rakyat Indonesia Banyak yang menangis Orang tuanya Karena apa Anak sekolah Anaknya tidak bisa bersekolah Karena gak ada biaya Banyak orang tua kita Yang menangis Karena tidak mendapatkan pekerjaan Banyak PHK masal Data di kami 200 ribu orang Sejak tahun 2015 Sampai 2017 Di PHK Itu yang tercatat Karena GaiBli turun Karena perusahaan yang tutup Dan lain sebagainya Lah kok sekarang Dengan tanpa rasa Kemamusiaan yang luar biasa Pemerintah mengeluarkan Sebuah keputusan Di akhir-akhir jabatannya Yaitu berupa Kemudahan tenaga kerja asing Dikasih waktu Lagi dalam perpres Nomor 20 tahun 2018 Itu Dikasih waktu 2 tahun Dan itu bisa diperpanjang Kan ini gila Ini bener-bener Ini kita sebenernya Mau kemana arahnya Pertanyaan saya Mau kemana Negeri ini Mau dibawa Ini rakyat Ini masih susah Rakyat ini masih banyak Yang miskin Kurang lebih 28 juta orang Yang miskin Yang tercatat Yang nganggur Yang tercatat 7 juta lebih Ini kok malah bikin Sebuah keputusan yang luar biasa Kawan-kawan Bicara gata Banyak Sudah gata kita sampaikan Sudah sampai Yang namanya keistana negara Sudah Sejak tahun 2016 Ada tuh Perusahaan mana aja Namanya Orang-orangnya ada Dari aspek Indonesia Untuk Rangkuti Ada di XL Ada di Hindosat Ini banyak yang namanya Tenaga kerja asing Asal IPBC India Pakistan Bangladesh Cina Mereka itu satu Sudah kompetensinya Ilmunya gak ada Karena mereka cuma modal Bahasa Inggris Jadi kalau bahasa Inggrisnya bagus Presentasinya bagus Padahal otaknya kosong Ujung-ujungnya mereka Kita bantuan juga Tenaga kerja lokal Dari Indonesia Dari XL itu Kemudian Seharusnya mereka kerja Sebagai top management Sekarang level-level Kepala bagian supervisor pun Malah operator Ada yang dari sana Yang dari IPBC itu India, Pakistan, Bangladesh Cina Terkenal benar itu Di Gerak Kuti Di Telekomunikasi Nah ini yang terjadi Di aspek Indonesia Dan mereka Menyalahgunakan Yang namanya jabatan Seharusnya mereka Di dalam Ijin Penempatannya Sebagai konsultan Ternyata Waktanya mereka Sebagai personalia Sebagai direktur Sebagai board supervisor Ini penyalahgunan Ini seharusnya Fokus kayak gini gitu Ini yang terbaru nih Saya akan Sudah disebar kok Di media sosial Ini ada yang namanya Perusahaan PT Ketue Dragon Nikel Industri Ini adanya Di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Dimana Satu Tidak ada upah lembur Jam kerjanya Melebihi Daripada 40 jam Seminggu Lebih daripada itu Melebihi jam kerja Bebasan berserikat Tidak ada Seluruh ribuan tambak udang Ikan sekitar Perusahaan mati CSR tidak ada Untuk lingkungan 8 orang Tenaga kerja Indonesia 30 nya Jadi 8 banding 30 nih 8 orang Tenaga kerja lokal Indonesia 30 nya orang Cina Tenaga kerja asal Cina Bahasanya Bahasa Cina Setiap hari Orang Indonesia Diajarin bahasa Cina Terbalik Ini bener serius Tidak dibayar Ada saksinya Masih hidup Dateng kok ke kantor kami Dateng Jadi mereka Diajarin setiap hari Kursus bahasa Cina Jadi kita Orang kita Indonesia Yang harus bisa bahasa Cina Kan ngaco Bukan orang dia Lalu ada yang lebih parah nih Saya ingin menggugah Perasaan Anda Sebagai berakyat Indonesia Saya gak rasis ya Tapi ini fakta terjadi Anak-anak kami Anak-anak Indonesia Yang kerja di sana Tugasnya itu mesin Dia bagian mesin Ingat Sarjana S1 Bagian mesin Dia ditempatkan bagian mesin Tapi Tapi dia dapet dua pekerjaan Sisanya Pak Saya tikbar Dia suruh ngambil makanan Dan minuman orang-orang Cina itu Banyak yang berantem Pak Banyak yang tonjok-tonjokan Karena harga diri Anak-anak itu Karyawan kita Indonesia Eh Anggirin makanan Udah kayak bapu Udah kayak pesuruh di negeri sendiri Kan gila Saya sedih bener dengarnya Akhirnya mereka pada keluar Pada berantem Dipecat Gak boleh soal Jumat Apa-apaan kayak gini Pertanyaan kami adalah Pertanyaan saya Buat apa investasi Ngapain ada investasi Kalau kayak gini Udah harga diri Anak-anak kita ini diinjam-injam Harga diri Bangsa ini diinjam Ngapain Kita menjual harga diri kita Hanya untuk investasi Buat apa Buat apa Ini kerja untuk siapa Pemerintah negeri ini Pertanyaan besar saya Saya ingin membangkitkan Semangat Nasionalisme Kawan-kawan Ini hati-hati kawan-kawan Saya bukan memprovokasi Tapi cepat atau lambat Kalau kita diam saja Untungnya ada KSPI Satu-satunya ya Saya ingatkan Coba ditanya Kemana-mana Satu-satunya Konfederasi Serikat Pekinan Indonesia Atau KSPI Yang konsen terhadap ini Mereka semua Tidak peduli Padahal ada sebuah Bahaya Satu Nih Hati-hati Bahaya ideologi Kita kan gak beda Kita tanya silap Dua Bahaya yang menekaman negara Disinyalir Diduga Mereka mantan api Mereka mantan tentara Karena memang betul Disana 50% Tentara Cina itu dikurangi Sisanya Diberikan pekerjaan Salah satunya ke Indonesia Bisa bayangin Suatu saat dikasih senjata Bisa lo kita dihajar Kamu bisa apa Cuma bisa berdoa Tuhan Tapi sebelum terlambat yuk Kita bangkit bersama-sama Untuk menolak ini Peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 Telang melanggar konstitusi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Dan paling dasarnya Undang-undang dasar 45 Pasal 27 ayat 2 Dimana tiap-tiap warga negara Berhak untuk mendapatkan pekerjaan Dan penghidupan yang layak Bagi kemanusiaan Pembukaan undang-undang dasar Sangat jelas Bahwa negara wajib melindungi Seguruh tumpah darah Ini perlindungan yang dimana Saya mau tanya Anak-anak kita menangis Menangis Karena tidak bisa sekolah Karena biaya sekolah tinggi Anak-anak kita menangis Karena bapak ibunya Tidak ada pekerjaan di negeri sendiri Dia bukan yang dengar Pekerjaan driver online saja Juga balik driver online itu Tidak ada jaminan kesehatan Tidak ada jaminan kecelakaan Tidak ada upah yang jelas Status tidak jelas Sekarang upahnya malah dibuat Tarik bawah Ini mau di luar kemana negeri ini Pengelolaan negara harus benar Harus baik Harus berada perakyat Janji katanya Berada perakyat kecil Mana Saya akan membuka lagi Menolak lubang Apa yang telah dijanjikan Bahwasannya saat ini Kita jelas-jelas dipimpin oleh partai Yang katanya Berada perakit Cilik Faktanya Kita harus sama-sama yuk Saya mohon bantuan dari kawan-kawan media Karena kawan-kawan media punya saudara Punya adek Punya ponakan Punya yang namanya kakak adek Butuh pekerjaan di negeri ini Tanya deh dari hati yang paling dalam Dapat gak sih pekerjaan kawan-kawan ini The real Faktanya kita di realitas Kalau bicara katanya Kata menteri tenaga kerja Kamu menteri yang tenaga kerja Menyampaikan kepada saya Pengangguran turun-turun berapa Gak sebanding Kalau dikatakan Head to head Orang tenaga kerja Indonesia Banyak di luar negeri Eh Pekerjaan yang dilakukan Oleh tenaga kerja Indonesia Yang di luar negeri Tidak ada yang mau ngambil Kecuali dari Indonesia Betul atau enggak Coba lihat Cek deh Pekerjaan yang sekarang dilakukan Tenaga kerja Indonesia Yang di luar negeri Tidak ada yang mau ngambil Mohon maaf Kan pekerjaan rumah tangga Gak ada yang ngambil Gak ada orangnya juga Di luar negeri Makanya ada kita Tapi gak begitu juga kali Kenapa orang asing Yang dalam hal ini Cina ya Datang kesini dengan muda Digikan karpet merah Dibikin angin segar Tapi bagi kami Angin buruk ini Bukan angin segar Yuk Investasi silahkan Kita sudah ada contoh Investasi Jepang Ini sangat strik banget Patut terhadap peraturan Undang-undang tenaga kerja Patut terhadap peraturan Negeri ini Tidak ada pekerja Jepang Yang kasar Yang tukang las Yang supir Yang mandor Yang security Yang catering Tidak ada Dari Jepang Mana? Saya mau tanya Ada gak sih orang Jepang Yang nyupir di pabriknya itu Gantiin pekerjaan kasar Kita gak ada Hanya ada disini nih Salah satu contoh Virtual deraguan Nickel industry ini Ini supir ada Tukang las ada Cateringnya ada Mandornya ada Security-nya ada Ini ada disini Ini udah saya sebutin tadi alamatnya Kalau saya bilang Wah silahkan nanti Anda ke sana Ajak Konawe Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Itu hampir tiap hari Hampir tiap hari Banyak yang berantem Gara-gara dia ditolak Diminta untuk Ngambil makanan Sama minuman Saya kira itu Kawan-kawan media Mohon bantuannya Untuk pemerintah Republik Rakyat Indonesia Yang saat ini Sedang berkuasa Dan akan segera Mengakhiri Pemerintahannya Kurang lebih di April 2019 Mohon untuk fokus saja Kepada kesejahteraan rakyat Kepada rakyat Indonesia sendiri Bukan rakyat asing tentunya Dan janganlah membuat Keputusan-keputusan Yang menyakiti hati rakyat Salah satunya tadi Tenki Project Management Ada sebuah hulunya Dan pinggir-pinggirannya Peraturan Menteri Tenggara Kerja Termasuk Peraturan Presiden Di dalamnya Saya kira ini tolong Dihapuskan saja Dan pemerintah saat ini Harusnya minta maaf Banyak-banyak Karena Sekian puluh janji Yang dia sampaikan Pada saat Pemilihan Presiden 2014 lalu Tidak ada yang terwujud Ada sih ya Satu dua Tapi saya gak ingat sih Ada satu dua aja Tapi janji tidak import Janji akan Menurut apa Menurutkan BBM Janji tidak akan Mencabut subsidi rakyat Ternyata kan faktanya Subsidi rakyat dicabut Rakyat sekarang ini Membayar listrik Makin mahal BBM Sengaja dilangkain Premium Kan itu subsidi Sengaja dilangka-langkain Sampai benar-benar Ilang dari pasaran Akhirnya Rakyat dipaksa Dengan situasi keadaan Disuruh beli Pertalite Pertalite Dinaikin Yuk Kawan-kawan Saya mohon Kami dari KSRI Untuk bersama-sama Menyuarakan ini Supaya tidak Kecolong Nah ujubillah Supaya Jangan sampai terjadi Seperti di Afrika Atau di Tibet Atau di Myanmar Nah ujubillah lah Jangan sampai ya Kita masih Indonesia harus Pinter lagi lah Lebih pintar dari Pemerintahan saat ini Saya kira itu Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh